Maling motor kembali beraksi di duduk sampean, Gresik, pelakunya dua orang pria, satu bertugas memantau lokasi dan satu pelaku sebagai eksekutor dengan membobol pagar lalu mencuri sepeda motor dari teras rumah korban. Aksi pencurian sepeda motor tersebut terekam kamera CCTV. Pelaku mendatangi rumah korban bernama Nur Holis warga Gumining Tambak Rejo, RT01, RW01, Desa Tambak Rejo, duduk sampean, Gresik pada Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022, pukul 2.47 WIB. Ada tiga sepeda motor yang terparkir di garasi korban. Pelaku pertama-tama mencoba membuka pagar dengan merusak gembok, namun upayanya membutuhkan waktu lama, sehingga dia berpindah ke pagar tengah yang ukurannya lebih kecil. Membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, pelaku berhasil membuka pagar yang berada tepat di depan ruang tamu. Pelaku yang mengenakan topi dan jaket langsung menarik sepeda motor milik korban jenis trail Honda CRF 150. Sepeda motor warna hitam itu langsung dibawa keluar rumah, sepeda motor jenis trail itu dibawa kabur dengan cara didorong oleh pelaku lainnya. Sepeda motor itu masih baru, kurang lebih tiga mingguan belum ada plat dan estengnya. Saat kejadian kami sekeluarga masih tidur, kata Nur Holis, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Saat pagi hari, korban kaget sepeda motor miliknya hilang. Korban langsung mengecek kamera CCTV. Ternyata motor yang baru dibelinya itu raib di gondol maling. Korban langsung melaporkan pencurian sepeda motor ke Polsek Duduk Sampeyan, beserta bukti rekamaan kamera CCTV milik korban. Semoga cepat ditangkap pencurinya. Tambahnya, dihubungi terpisah. Ke Polsek Duduk Sampeyan, AKP Bambang Angkasa membenarkan adanya laporan pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV. Pihaknya sudah mendatangi rumah korban. Iya benar, saat ini masih penyelidikan, ujarnya.